Pemirsa 4 hari setelah hari raya Idul Fitri, masih ada juga masyarakat yang pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api. Di stasiun Pasar Senen, penumpang yang tiba di stasiun sementara tercatat sekitar 39.000 penumpang. Berikut laporan tim Liputan ANTV, Doni Permana dan Edwin Lantang. Terima kasih Putra dan juga Deba, Pemirsa Pasca Lebaran 1443 Hijriah. Kini stasiun Pasar Senen sudah mulai diperhati oleh kedatangan para pemudik dari kampung halamannya. Bisa terlihat bersama bahwa di area lobi dan juga kursi tunggu, baik yang sudah disediakan oleh pihak PT KAI maupun di area penyebutan, sudah dipenuhi oleh masyarakat yang baru pulang mudik. Berdasarkan data kedatangan pada masa angkutan lebaran hari ini, dari area DOP1 atau yang mencakup 6 stasiun di Jakarta, jumlah penumpang kedatangan dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sudah mencapai 39.300 penumpang. Sedangkan untuk kedatangan di stasiun Pasar Senen sendiri sudah ada sekitar 15.500 penumpang. Jumlah ini adalah jumlah tertinggi bila dibandingkan pada beberapa hari yang lalu. Artinya memang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah bahwa masa puncak arus balik atau kedatangan jatuh di hari ini. Dan diprediksi jumlah kedatangan penumpang juga masih akan terus mengalami peningkatan hingga 10 Mei 2022 mendatang. Dan sekedar informasi pemirsa, bahwa selain kedatangan ternyata di stasiun Pasar Senen ini juga masih dipadati oleh penumpang keberangkatan atau dalam artian masyarakat yang baru ingin mudik. Karena menurut pemudik sendiri, hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan atau kemacetan selepas dari perjalanan kereta api nanti. Tercatat untuk hari ini sudah ada sebanyak 29 kereta api yang beroperasi dengan volume keberangkatan sebanyak 15.400 penumpang. Demikian Doni Permana dan Edwin Lantang melaporkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!